Bang, kenapa Rusia dan Ukraina terlibat konflik? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Nah, pertanyaan yang bagus nih. Yuk, sama-sama belajar. Oke, sebelum teman-teman masuk ke dalam pembahasan ada apa dengan Rusia dan Ukraina, teman-teman harus tahu dulu sedikit tentang sejarah Perang Dunia II. Dahulu, tepatnya pada saat Perang Dunia II, kekuatan besar di dunia ini terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah Blok Poros yang dipimpin oleh Jerman, Jepang, Italia, dan beberapa negara lainnya. Dan yang kedua adalah Blok Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, United Kingdom, dan beberapa negara lainnya. Singkatnya, Perang Dunia II ini dimenangkan oleh Blok Sekutu yang dipimpin oleh Amerika, Uni Soviet, United Kingdom, dan beberapa negara lainnya tersebut. Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tergabung dalam Blok Sekutu ini berlomba untuk menjadi negara adidaya atau super power. Bahkan, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing bukan hanya soal politik dan militer, tetapi juga soal ekonomi. Karena persaingan yang ketat ini menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat Perang Dingin, teman-teman. Akhirnya, Eropa terbagi menjadi dua kubu, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dan mereka memiliki aliansi militer yang bernama NATO. Sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dan memiliki aliansi militer yang bernama Pakta Warsawa. Sayangnya, di tahun 1991, Uni Soviet pun dilanda malapetaka yang besar karena kebijakan ekonomi yang blunder dari pemimpin mereka, yaitu Mikhail Gorbachev. Uni Soviet pun akhirnya pecah menjadi 15 negara bagian dan aliansi militer mereka, yaitu Pakta Warsawa dari Blok Timur ini pun ikut dibubarkan. Nah, negara Ukraina merupakan pecahan dari negara Uni Soviet yang dulunya berada di Blok Timur. Kembali ke pertanyaan semula, kenapa Rusia dan Ukraina terlibat konflik namun belum terjadi perang? Ternyata, ketegangan antara Ukraina dan Rusia telah terjadi sejak tahun 2013, teman-teman. Pada saat itu, Ukraina berusaha menggulingkan presidennya yang pro dengan Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Karena peristiwa itulah, akhirnya Rusia mencaplok semenanjung Crimea yang merupakan daerah Ukraina agar gabung dengan Rusia di tahun 2014. Tak lama setelah itu, ada gerakan separatis yang pro akan Rusia di beberapa wilayah di Ukraina dan mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari ibu kota Ukraina. Karena peristiwa itu juga, maka terjadilah pertempuran yang menewaskan 13.000 tentara dan warga sipil. Nah, menurut Presiden Putin, sebenarnya Ukraina adalah bagian dari Rusia secara budaya maupun historis. Dalam segi ekonomi, Rusia juga sebenarnya telah mengajak Ukraina untuk bergabung ke dalam Uni Ekonomi Eurasia. Uni Ekonomi Eurasia ini didirikan oleh Rusia untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, khususnya negara bekas Uni Soviet. Tapi, lagi-lagi, Ukraina menolak dan lebih memilih untuk bergabung ke Uni Eropa dan NATO. Presiden Putin pun sangat marah karena adanya prospek pangkala NATO di perbatasan Ukraina ini dan hal tersebut akan membuat garis merah antar kedua negara ini, teman-teman. Pihak Rusia juga mengatakan bahwa sebenarnya penempatan ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur. Dan juga, ini merupakan reaksi Rusia atas hubungan intensif yang mulai dijalin antara NATO dan Ukraina. Keberpihakan Ukraina terhadap NATO pastinya membuat Rusia merasa terancam khususnya di daerah perbatasan. NATO juga meningkatkan dukungan terhadap Ukraina dalam hal persenjataan, pelatihan militer, dan personel militer. Presiden Joe Biden juga mempertimbangkan untuk mengerahkan beberapa ribu pasukan ke Eropa Timur beserta dengan alutsista dari negara-negara yang beraliansi dengan NATO. Peluang peperangan antara Rusia dan Ukraina yang akan melibatkan Blok Barat dan Blok Timur ini pastinya masih terbuka nih, teman-teman. Dan sampai saat ini, baik Rusia maupun Ukraina belum ada pembicaraan yang membuahkan hasil positif.